Pemirsa warga bergotong-royong memadamkan api saat kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Proses pemadaman api sempat terkendala akses jalan masuk yang sempit di permukiman padat penduduk. Dengan menggunakan peralatan seadanya, sejumlah warga di Jalan Karet Pasar Baru II, Tanah Abang, Jakarta Pusat berusaha memadamkan api. Menaiki atap rumah, mereka berusaha melokalisir titik api agar tidak menjalar kebangunan lain. Sementara warga yang panik mengevakuasi sejumlah barang berharga, lantaran khawatir menjadi korban kebakaran. Pedugas pemadam yang didukung 8 mobil damkar sempat terkendala akses jalan masuk yang sempit di permukiman padat penduduk. Setelah 30 menit berselang, pedugas berhasil memadamkan kobaran api. Sigit seorang warga mengaku melihat kepulan asap disertai api tiba-tiba muncul dari salah satu rumah. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran, namun diduga percikan api akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AI News melaporkan.